Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Bapak di dalam surga, malam ini kami berteluk kembali di hadapanmu Bapak dengan membawa beban-beban yang berat dan kepertihan hati kami dalam menghadapi kehidupan ini. Bagaimana kami bisa membayar buka-buka melunasi rumah sakit dan juga untuk kebutuhan keluarga. Terima kasih telah menonton! Belum sadar akan memperbuatannya, tolong Bapak, kuatkan hambamu ini untuk menghadapi persoalan hidup kami ini. Kami sungguh percaya sepenuhnya akan kasih setia-Mu, Tuhan. Dan berpengharapan hanya kepadamu. Tolonglah Bapak! 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 Terima kasih telah menonton! 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 Maka dari itu kami mengajak kembali Pak Peter bergabung dengan perusahaan kami, bekerja lagi di sini membantu perkembangan perusahaan lindaki. Dan oleh itu kami memberikan suatu posisi kepala bagian kepada Pak Peter di bawah demisi pemasaran. Terima kasih, Puji Tuhan. Terima kasih Pak Peter. Saya kira cukup sampai di informasi dari saya dan selamat bekerja. Terima kasih Pak Peter. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau tidak pernah menutup telingamu bagi mereka yang berteriak mentah pertolonganmu. Sungguh Tuhan selalu ada pengharapan bagi mereka yang lemah dan tak berdaya. Terima kasih, Puji Tuhan Yesus. Papa, ini Mama tebat hadiah dari Rio. Ini buku The Journey of It. Coba saya lihat. Bagus ya, Mama. Bagus ya. Bentar saya bukanya ya. Ini bagus, Ma, untuk pertumbuhan iman Mama. Terima kasih ya, Rio ya. Pak, mau dibantu apa, Pak? Tidak usah. Kakakmu saja dibantu ya. Perlu dibantuin apa? Itu, itu, itu. Tidak usah kita. Oh. ... Wah, aku bangga sama kamu Rio. kamu sekarang sayang sama papa mama sayang sama Kak Rani dan kamu sekarang sudah aktif di gereja bahkan sekolahmu prestasinya sekarang naik aku bangga bener sama kamu ya Bapak ingat beberapa tahun yang lalu ketika keluarga kita punya masalah waktu itu Rio sering berulang dan sering berantem dengan kakaknya dan waktu itu juga Rani dipecat dari pekerjaannya waktu itu juga papa kan ingat tidak bekerja ya Nah mama juga waktu itu juga putus asa karena kelembuhan mama ini sehingga mama mau bunuh diri ini enggak banget Mama juga waktu itu sesek nafas ke rumah sakit ya ya kita pakai bersyukur ya Pak ya kita jadi keluarga yang halus tetap bersyukur pada Tuhan karena sekarang kita tambah-tambah diberkati Tuhan ya Papa sudah bekerja kembali menjadi keimpinan di perusahaan dan gajinya lebih dari cukup bisa membiayai kebutuhan rumah tangga biaya sekolah kita mendapat fasilitas mobil driver juga rumah yang indah ini ya Pak Indas ya kita bersyukur pada Tuhan dan sekarang Mama juga banyak kegiatan untuk mendoakan orang-orang yang sedang sakit yang banyak kegiatan di komisi-komisi gereja makanya Ma kita tetap bersyukur senantiasa kita bertelur diadama Tuhan kita bertahan di dalam pengharapan pasti Tuhan akan senantiasa memberkati kita Amin ya nah sudah selesai yuk foto yuk ntar ya aku ambil oh iya 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 sini 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 Mama sini ayo kapsu beradang sudah yaaah haaah 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 hey go tell it on the mountain over the hills and everywhere go tell it on the mountain kenalan dong oh kenalan oh berondang lo seksi ya ampun ah nasib nasib sorry bro kirain cawek nanti hahaha dia tak dia tak sorry sorry bro kami bisa ngalih pak saya masuk kembali enggak kenapa ya nyalih enggak dia merubah nota pemilihan penjualan kita salah di pitalahnya banyak di motor klojeng kaki terus ya motor eh setelah papamu dipecat kamu jadi bebas keluarga udah lah mas sabarlah mas